bahan pertama kita butuhkan 2 butir telur ini untuk adonan empe-empe 1 kg ya jadi kalau kalian setengah kilo kalian pakai satu telur aja dikocok lepas lalu kalian tuangkan seperempat tepung terigu ke dalam wadah besar karena ini untuk adonan lalu kalian tuang satu sendok makan kaldu ayam ya itu terserah mau kaldu apa merahnya lalu kita kocok biar merata nih kita tambahkan satu sendok garam juga kita kocok sampai adonannya merata adonannya kita beri air yang mendidih ini harus air yang mendidih banget ya ini kalian tuang sebanyak ini tepung terigunya sama garam sama kaldu nya kita kocok sampai tercampur rata kalian bisa nambahin sedikit lagi pokoknya sampai adonannya itu tercampur gitu karena ini masih harus kita sama tepung tapioka masih perlu dicampurin nih kita lalu tuangkan telur yang udah dikocok kelepas tani buat mutir telur tani nih kita tuangkan tepung tapioka yang satu kilo itu tapi kita masukkan sedikit-sedikit dulu ya temen-temen biar enggak menggumpal adonannya gitu biar tercampur rata kita masukkan sedikit-sedikit dulu pokoknya sampai satu kilo itu dan sampai adonannya kalis gitu Hai enggak terlalu encer dan enggak enggak kering gitu sampai dia tuh bener-bener bisa dibentuk biar gampang nanti ngebuntuknya hai hai ini sudah adonan setengah kering gini atau enggak cair banget kita bisa pakai tangan untuk ngaduknya biar kita mengkaliskan adonannya ini kita langsung aja pakai tangan pokoknya sampai adonannya kalis ya aku pakai Pak Tani tepung tapioca nya nih kita pokoknya dia enggak kecairan dan enggak kering jadi pokoknya sampai bisa dibentuk aku bakal bikin lenjer panjang-panjang gitu bentuknya nih kalian buat adonannya sampai kali seperti ini ini enggak keras dan ini enggak lembek juga pas lalu kita bentuk nah nih dibentuk lenjer kayak gini aja yang polosan memanjang ini untuk kuahnya nih aku karena ingin yang sepedes itu jadi banyak kalau kalian yang enggak suka pedes banget atau mau seneng 10 cabai rawit aja cukup ini untuk kuahnya ada air 500 ml gula merah 1,5 bulat gini asem sekitar lima bijian gitu terus cabai rawit yang udah dihalusin sama bawang putih jangan lupa dimasukin kaldu ayam dan garam juga dan lalu kalian jangan lupa koreksi rasanya nanti kalau udah mendidih jadi kalian cobain apa kurang garam atau gula kalian bisa koreksi nah kalian bisa langsung masukkan pempek bila airnya sudah mendidih dan kalian jangan lupa pakai minyak kelapa ya minyak goreng itu 3 sendok makan aja biar dia tuh nggak lengket gitu nah ini temen-temen barat udah jadi satu kilo adonan pempek yang enggak tanpa ikan jadinya dua toples besar gini dan ini kuahnya yang super pedas itu kita langsung aja jadi empek-empeknya tanpa ikan dan praktis dan enak banget yang pasti rasanya maknyus selamat mencoba maknyus selamat mencoba Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton